Assalamualaikum Wr Wb 20 Mei 2022 Abis Jumatan tadi ada teman saya Teman aktivis pers mahasiswa 90an dulu Dari asal Jawa Timur Tiba-tiba bertanya Eh gimana Pilgub Sulisel Dari Partai Golkar Ada kader tidak Saya cuma bilang Ya Ada tiga nama Tokoh Golkar disini yang bisa disebut Bisa menjadi calon gubernur Ada Topan Pawe Ketua DPD Golkar Kemudian ada Nurdin Halik Mantan ketua DPD Sulisel Golkar Dan juga Fungsionaris DPP Golkar Pusat Juga ada Erwin Aksa Tokoh Golkar Tokoh muda Yang berkifra Di nasional Dari perbincangan saya itu Kemudian Beberapa titik informasi Diberikan Saya pun mencoba mencermati Bahwa Posisi Sulisel Calon gubernur Atau calon wakil gubernur Sulisel Dari Partai Golkar Ini sekarang yang agak Terima kasih telah mencermati Kalau Pak Inha mau Mungkin lebih mudah dipoles Dan di aplikatif untuk menjadi penantang calon-calon gubernur dari partai atau figur lain Kemudian Pak Irwin Aksa juga demikian Basis politik Jisulsel Cukup lumayan Tinggal dikerjakan sedikit Atau dengan metode yang lebih Maksimal lagi Mungkin ada perubahan Atau mungkin dari Klan, kelompok, keluarga Pak Irwin kali Kalau ada yang mau menginginkan itu Kita akan lihat Kedepan Seperti apa Ada tidak perubahan politik di Partai Golkar Atau ada tidak figur baru Yang akan muncul dari Partai Golkar Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb